Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Ndeso Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Oke kali ini saya akan melanjutkan servisan milik ibu-ibu ya Yang pertama itu HP Dugi ya Jadi saya salah mungkin menyebutannya HP Dugi Ini HP yang kedua guys Dan HP ini lebih menarik ya kasusnya Ini ada Realme 5 Jadi ceritanya itu saya mendapatkan servisan 3 buah HP sekaligus ya Dari ibu-ibu ini dari Sukadana kalau tidak salah Nah ini sudah saya buka dan kita akan lihat ya Kasusnya itu apa Di saat saya buka HPnya terdapat surat cinta guys Iya kita akan baca ya surat cintanya Kronologi Terendam air separuh posisi menungki Jadi yang terkena air posisi atas HP sampai setengah Pas pagi baru ketahuan kejadian malam Dicek semua masih berfungsi cuma ada bercak air di layar Seminggu HP dipakai dalam posisi itu Setiap hari masih ada keluar air dari celah-celah Tepat 7 hari HP mati karena saat di cas daya gak masuk Jadi fix HP mati Karena habis baterai dan gak bisa di cas Cas original hilang jadi Pakai cas lain di servis katanya LCD kena diganti LCD Di bawah pulang masih juga gak bisa di cas Kamera error Di servis ulang kameranya diganti Tapi ternyata saat ini Saya coba juga gak bisa kameranya Nah ini Di servis ulang Masih tetap kondisi seperti ini guys Aduh Saya baca suratnya aja sampai terbata-bata Intinya Dari semua kasus yang ditulis itu saya gak ngerti ya Gimana kronologinya Intinya ya begitu Tapi yang jelas Yang pasti saya terima HP ini kondisi mati Itu yang utama Setiap perbaikan yang masuk ke Konter saya Saya pastikan Di saat saya terima itu kondisinya bagaimana Kalau mati ya berarti mati total Jadi Ya Bisa saja ya User itu menceritakan begitu Tapi Kondisi saat saya terima itu seperti ini guys Saya coba cas Juga tidak ada respon ya Nah ini sama sekali ya Tidak ada respon Dan kalau dilihat Itu masih ada solasi ya Di LCD nya Aduh Ya ini Indikasi pertama yang saya terima itu Kondisi mati total Itu Yang bisa saya simpulkan ya Jadi Apa ya Yang Berdasarkan surat cinta itu Ya itu mungkin kasusnya Ya ini kita akan Buka ya Hehehe Biasanya kan bukanya baut ya Ini buka solasi Jadi ada Solasinya guys Ya ini Solasinya Kita akan Lepas saja ya Jadi ini Realme 5 Wah ibu-ibu ini Dari ketiga HP baru Kemarin Doji ya Yang sudah selesai Dan ini ada HP yang kedua Realme 5 Jadi untuk pembukaan di Realme 5 Kita buka dari Backdoor dulu ya Nah ini cari celah Supaya bisa masuk Nah seperti ini Setelah sudah masuk Dengan plastik Mika Kita tambahin thinner ya Supaya gampang Wah ini lemnya kok Banyak sekali kayaknya Kuat sekali ini lemnya Ini Waktu Mungkin Kemungkinan ya memang Sudah dipongkar ya Jelas ya Ini kuat banget ini lemnya Wah Oke Jadi Hati-hati dan Sabar ya guys Karena Kalau Kita gak hati-hati itu Bisa Mak Akibatkan justru rusak ya Ya Ini sudah mulai Terbuka Jadi tambahin terus Thinner Bisa minyak kayu putih Ataupun Bensin ya Ataupun Alkohol Kalau saya lihat Ini Banyak Bekas Tattoo ya Tattoo itu apa ya Bekas lecet Mungkin di saat Awalnya itu Di service ya Bukanya Jadi Kelihatan bekasnya Ya ini Sudah mulai terbuka Dan Ya Ini kondisinya Backdoor sudah Kita buka guys Lalu Kita akan Buka Baut-bautnya ya Jadi Untuk di Realme 5 Proses Pembukaannya itu Backdoor dulu Baru Buka Baut-bautnya Berbeda Untuk HP yang Kemaren ya Yang HP Doggy Atau Pembacaannya Doji Itu kan Backdoornya Sudah dibuka Ternyata 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 gak ada Bautnya Bautnya Di samping Guys Kalau Realme ya Ini Buid kualitanya Buid kualitinya Ya 11-12 Dengan harganya sih Kalau menurut saya Jadi Berbeda ya Dengan HP yang Kemaren Dan Alhamdulillah HP yang kemarin Sudah fix ya Sudah di charge Sampai 100% Itu Butuh Waktu Hingga 4 jam Bukan 14 4 jam Ya Ini Sudah terbuka Untuk Frame Tulangan Backdoor ya Nah Ini Kameranya Dan Bisa Diperhatiin Untuk Fingerprintnya Berbeda Sekali ya Dengan HP Kemaren Nah Ini Jadi Untuk HP-HP Yang mati Total Mati Intinya Dicas Gak Bisa Dinyalakan Tidak Mau Langkah Pertama Seperti Biasa Guys Kita Harus Cek Kondisi Baterainya Itu Seperti Apa Itu Yang Paling Utama Cek Dengan Multitester Digital Di setelan 20V Lalu Kita Arahkan Kita Ukur Di Pinnya Pinnya Itu Boleh Terbalik Kanan Kiri Jika Dia Terbalik Dia Negatif Berarti Posisi Salah Jika Dia Negatif Tidak Ada Berarti Posisi Positif Negatif Itu Betul Ya Tertera 2,7V Kondisi Tegangan Seperti ini Tidak Bisa Dicas Tidak Bisa Menyalakan HP Namun Juga Belum Tentu Saya Belum Tahu Kondisi Mesin Ini Seperti Apa Yang Jelas HP Kondisi Mereang Oke Ini Sudah Kita Pastikan Ya Baterainya Ya Lalu Setelah Itu Kita Akan Fokus Di Baterainya Ya Namun Saya Akan Cek Dulu Kondisi Mesin Mesin Kondisi Kongslate Atau Tidak Pastikan Kita Cek Positif Dan Negatif Sesuai Kutub Harusnya Bergerak Jika Dibalik Jangan Bergerak Haram Untuk Bergerak Kalau Bergerak Kongslate Mesin Ini Tidak Bergerak Berarti Aman Ya Untuk Memastikan Lebih Lanjut Kita Dengan Power Supply Bagaimana Sebetulnya Konsumsi Arusnya Setelah Kita Cek Awal Tadi Dengan Multitester Analog Dia Tidak Kongslate Itu Ada Harapan Oh Aman Ya Tidak Kongslate Untuk Mengetahui Jenis Kerusakan Selanjutnya Kita Cek Dengan Power Supply Di Setelan 4V Lalu Sambungkan Negatif Dan Positif Sesuaikan Kutub Untuk Di Konektor Baterainya Tempelkan Seperti Ini Di Bagian Positif Kalau Yang Negatif Bebas Di Kaleng Bisa Lalu Saya Tekan Tombol Power Dan Lihat Konsumsi Jarum Amper Saat Saya Tekan Tombol Power Dia Naik Lalu Turun Saya Coba Lagi Saya Tekan Tombol Power Dia Naik Lalu Turun Itu Kondisi Kondisi Normal Guys Iya Oke Setelah Kita Cek Ternyata Mesin Normal Jadi Ini Kemungkinan Indikasinya Baterai Biang Keladinya Ini Untuk Sementara Waktu Karena Kita Menganalisa Dari Bawah Sampai Ke Atas Kalau Dari Bawah Sebelum Kita Analisa Kita Jangan Beranjak Dulu Seperti Kronologi Tadi Yang Gak Bisa Dicas Yang Kamer Intinya Kita Lakukan Yang Awal Dulu Nah Ini Baterai Berhubung Hanya 2,7 Volt Mesti Kita Suntik Tegangan Kondisi Mesin Kelihatan Belum Pernah Dipongkar Jadi Belum Pernah Ke Blower Penutup Kalengnya Juga Masih Rapi Oke Kita Akan Suntik Tegangan Baterai Seperti Biasa Sering Saya Lakukan Mudah Mudahan Untuk Pemula Bisa Memahami Jadi Langkah Awal Itu Untuk Memastikan Ini 2,73 Volt Lalu Kita Suntik Dengan 4,5 Volt Jadi Tidak Usah Dikejut 12 Volt Kalau Baterainya Itu Di bawah 5000 Mah Tidak Usah Jadi Langsung Saja 4,5 Volt Setel Di Power Supply Lalu Tempelkan Jika Dia Bunyi Turunkan Sedikit Sampai Dia Tidak Bunyi Di Power Supply Tunggu Hingga 2 Ataupun 3 Menit Cukup Intinya Dia Harus Keluar 3 Volt Ke Atas Namun Itu Pun Juga Belum Bisa Menghidupkan HP Minimal HP Bisa Dihidupkan 3,7 Volt Ya Ini Saya Setelah Suntik 3 Volt Lebih Lalu Saya Bantu Dengan Cas Jackstop Atau Cas Kodok Jadi Metode Pengisian Selanjutnya Terserah 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 Mau Langsung Dari Power Supply Atau Mau Dengan Cas Kodok Seperti Ini Tapi Saya Biasa Lebih Simple Cas Kodok Jadi Bisa Lebih Nyantai Sambil Ngerjain Yang Lain Wow Ini Kondisi Kondisi Jalan Jalan Lumayan Rame Ya Ini Kondisi Saya Cas Dengan Cas Kodok Dan Ini Saya Akan Biarkan Hingga Satu jam Ataupun Dua jaman Jangan Lama Lama Jadi Berdasarkan Size Oke Ini Sudah Kurang Lebih Satu jam Setengahan Ini Nggak Sampai Dua jam Lalu Saya Sudah Cabut Untuk Jemper Dan Kita Langsung Cek Apakah Tegangannya Sudah Nambah Ya Seharusnya Sudah Nambah Oke Bisa Diberhatiin 3,7 Tapi Negatif Berarti Salah Ara Ya Ya 3,75 Berarti Sudah Bagus Baterainya Dan Sudah Bisa Menyalakan Sebuah Mesin Ya Jika 3,7 Ke atas Dan Mudah-mudahan Mesin ini Masih Normal Ya Oke Kita Coba Ya Bismillahirrohmanirrohim Wow Oke lah Realme Atau Realme Saya Ini Kadang Pembacaan Dalam Bahasa Inggris Kurang Begitu Abdul Maklum Guys Wong Teso Realme Apa Realme Realme Wah Ini Wah Aduh Ibu Ibu Semua Dikunci Yang kemarin Duchi Dikunci Ini Realme Dikunci Nah Gimana Saya Emang Ngecek Ini Padahal Kasusnya Kamera Juga Ya Dikunci Aduh Guys Saya Tunggu Di video Yang kemarin Beliau Atau Ibu Itu Juga Tidak Komentar Jadi Saya Tidak Tahu Pin Yang Duchi Beliau Juga Tidak Ninggal Nomor HP Wah Ini Saya Coba Cask Memang Tidak Ngecas Guys Ini Saya Coba Cask Nah Itu Sama Sekali Tidak Ada Respon Saat Saya Coba Cask Aduh Mohon Jika Yang Punya HP Ini Ibu Atau Anaknya Di Nota Sudah Ada Nomor Saya Mohon WA Jadi Ya Untuk Lanjutan Dari Kasus Ini Karena Ini Berhubungan Dengan Kamera Dan Ini Setelah Nyala Saya Coba Cas Tidak Mau Kita Akan Bongkar Untuk Bagian Mesin Bawah Apakah Untuk Flexible Kurang Terpasang Dengan Baik Atau Yang Mana Kita Harus Cek Atau Atau Anaknya Atau Suaminya Boleh Langsung WA Di Nota Ada Nomor Ini Pin Yang Realme Berapa Yang Doji Berapa Ya Saya Perhatiin Ini Konektor Terhubung Dengan Baik Untuk Konektor Mesin Atas Bawah Lalu Saya Coba Charge Lagi Ya Masih Tidak Ada Respon Guys Jadi Wow Tidak Ada Respon Ini Padahal Kondisinya Keliatan Baik Untuk Konektor Charge Atau Coba Saya Cabut Dulu Konektor Flexible Lalu Saya Pasang Kembali Lalu Saya Charge Oh Masih Tetap Guys Jadi Tidak Ada Respon Tidak Mau Charge Ini Aduh Padahal Semua Terhubung Dengan Baik Ini Kemungkinan Bisa Mesin Ataupun Bisa Jalur Perlu Dicek Selanjutnya Oke Sementara Ini Dulu Ya Nanti Durasi Terlalu Panjang Next Kita Lanjutkan Bye Bye Tetap Semangat Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai